Hai guys, hai pascal, kembali lagi bersama aku, siapa lagi kalau bukan inlove.id Oh ya guys, ngomongin cewek, cewek tuh bener-bener makhluk yang penuh misteri, teka-teki Gak bisa ya, ini makhluk berapem, ini tuh jujur gitu sama perasaannya Sama keinginannya, ngomong belak-belakan, kenapa harus segala sesuatunya tuh pake kode Kenapa, kaum-kaum cowok kan gak semuanya pinter ngertiin kode-kode kan Gak semuanya tau apa yang sebenernya diinginkan sama si cewek Pasti kalian pacal-pacalku, kan banyak nih yang cowok suka bingung gak sih sebenernya Istri kalian, atau cewek kalian, pacar kalian, itu sebenernya pengennya apa, keinginan mereka itu sebenernya apa Kan pasti kalian juga pengen kan, ngebahagiain pasangan, entah diranjang, ataupun dalam hal lainnya Kalian pasti penasaran kan, makanya mendingan simak aja yuk video aku sampe habis Tapi sebelum itu, seperti biasanya, aku gak bosen-bosen ingetin kalian buat subscribe channel aku Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar kalian tuh gak ketinggalan setiap kali aku update video Oke, gampang kok Poin pertama, yaitu cewek itu suka banget nih menginginkan hal-hal yang tidak terduga Ya pokoknya kejutan-kejutan gitu guys Pokoknya gak perlu bareng-bareng mewah maupun branded Gak perlu, yang penting tuh ya udah Suatu hal yang tiba-tiba, yang tak terduga, kejutan Yang penting jangan yang menyakitkan, yang membahagiakan ya Yang selanjutnya, yaitu gigih Jadi cewek-cewek tuh suka atau menginginkan kegigihan cowoknya Terkadang kalau cewek bilang enggak, itu tuh artinya bukan ya enggak gitu Bukan enggak guys, tapi dia tuh sengaja kayak gitu Emang nyebelin sih, itu tuh dia ngelakuin itu Biar tau nih segimana kegigihan kamu dalam melakukan sesuatu untuknya Yang selanjutnya, yaitu humoris Kalau kamu punya tampang yang pas-pasan Atau materi yang pas-pasan, yaudah tunjukin sisi humoris kamu Percaya deh, kebanyakan cewek tuh lebih suka cowok yang humoris dibandingkan romantis Kalau romantis awal-awal pacarannya emang diperlukan lah Tapi kalau udah lama-lama, yang lebih dibutuhin tuh ya bukan cuma sekedar romantis guys Tapi humoris Coba kalau lagi bete Masa ngegombal sih? Coba ceweknya lagi bete terus ngegombal ya makin kesel enggak sih? Coba kalau dihibur, terus ngelucu, kayak ngelawak atau gimana Ya humoris lah bikin keadaan jadi mencair gitu, enggak dingin lagi Pokoknya tunjukin aja lah sisi kehumorisan kamu Soalnya kebanyakan cewek suka nih sama cowok-cowok yang humoris Tapi ingat ya, dalam bercandaan juga ada batasan guys Kamu tuh jangan sampai bercandain fisik dia Jangan sampai terus keluarganya jangan dibercandain Pakaiannya juga jangan dibercandain Itu tuh hal-hal yang sensitif untuk dijadikan bahan bercanda Jadi hindari ya Yang selanjutnya yaitu kejujuran Enggak cuma cewek doang Maluk hidup semuanya Suka kalau pasangannya tuh jujur gitu Jangan ngeramehin ya Seberapa banyak cewek ngebutuhin kejujuran dari cowok guys Misalnya Misalnya tuh kamu lagi gak bisa gitu nemenin dia Atau gak bisa ketemu nih ketemu sama dia Terus kamu tuh cari-cari alasan yang Ya misalkan ada kerjaan lah Mau ngerjain tugas lah dan lain sebagainya Padahal kamu itu Menongkrong gitu sama teman-teman kamu Teman-teman cowok Ya padahal teman-teman cowok gitu Gak ada ceweknya Tetep aja guys Kalian tuh gak boleh kayak gitu Mendingan jujur Mendingan ya udah bilang aja Mau nongkrong kayak sama teman Teman cowok Jangan bilang malah Ada kerjaan ataupun ada tugas Tau gak sih Insting cewek tuh Kuat banget Kamu bohong Walaupun bohongnya lewat Whatsapp Itu ketahuan loh Dimana kalau bohongnya secara langsung Ngeliat mata kamu aja Dia udah tau Kalau kamu lagi bohong Yang selanjutnya Yang selanjutnya Yaitu dihargai Dianggap Dipedulikan Nah cewek tuh suka guys Sama hal-hal yang seperti itu Misalnya dia ngelakuin sesuatu yang bikin kamu seneng Atau ngelakuin sesuatu kebaikan di dalam hubungan kalian gitu Ya kalian tuh Ngeapresiasi kek Kayak Ngehargai aja Ya bilang makasih kek Atau lebih Kayak Gimana sih nunjukin Kalau kamu Menghargai usaha dia Kebaikan dia Di dalam hubungan kalian itu Jangan ngerasa gak ada apa-apa Gitu guys Yang selanjutnya Yaitu Memprioritaskan Kadang banyak nih Cowok-cowok tuh Pengen gitu Haruslah Nyuruh si ceweknya Prioritasin si cowok Nyuruh ini Nyuruh itu Ganti Nomor dan sebagainya Jauhin temen cowok yang ini itunya Tapi Gak ngelakuin hal yang sebaliknya Ini sering banget nih Pokoknya sering banget kayak gini Jadi tuh Cewek tuh ngerasa gak adil Kita ngeprioritasin si cowok Tapi si cowok gak prioritasin si ceweknya Kan gak adil ya Cewek juga mau guys Pengen diprioritasin Gak cuma kamu doang Ya emang Hidup itu gak cuma tentang pasangan Tapi inget Kalau misalkan nanti Udah berumah tangga Tetep aja Yang nemenin kamu Yang ada di samping kamu Pokoknya yang Siap gitu Siap sedia buat kamu itu Siapa kalau bukan Istri kamu Kalau bukan cewekmu Ya enggak Setuju kan Jadi pokoknya Prioritasin cewek kamu ya Apalagi kalau hubungannya tuh udah serius Jangan mentang-mentang Kamu itu lebih kenal dulu Temen-temenmu Dibandingkan cewekmu Jadi Ya udah Enggak Merioritasin si cewek Padahal sendirinya Pengen diprioritasi Dasar Yang selanjutnya Yang selanjutnya Yaitu selalu Memberi kabar Diberi kabar gitu Tanpa diminta Sama si cewek Bukan berarti Si cewek tuh Enggak percaya Sama kamu Bukan berarti Berfikiran buruk Terus Sama kamu Tapi Lebih ke Kayak Dia tuh berarti Dianggap gitu Oke Ini pacar Jadi Ya udah Ngabarin Mau main Ya ngabarin Mau Keluar Ngabarin Gitu kan Jangan Cuma Keluar Pas lagi Aduh gabrut aja Kamu ngabarin Ya aku mau keluar nih Yang lepas Jangan cuma pas gitu Aja dong Pas lagi jauhan Enggak lagi deket Kan ada HP Kamu lagi ada Perlu sama temen-temen Lagi keluar Ya kabarin lah Biar gak khawatir Gimana coba Kalau kamu gak ngabarin Terus kamu kecelakaan di jalan Coba Gimana Sebenernya cewek tuh Pengen dikabarin tuh karena Biar ngerasa Aman aja gitu Ngerasa kamu aman Gitu Oh Pacar aku lagi main nih Oh pacar aku udah pulang nih Berarti udah Udah aman Udah di rumah Gitu Selain itu juga pengen Ya udah gitu Kita kan pacar Ya anggap lah Kita pacar gitu Mau kemana-kemana Ya ngabarin lah Biar kita juga gak khawatir Tau gak sih Cewek tuh kadang Gak tidur Atau susah tidur Gara-gara apa Nunggu kabar nih Dari cowoknya Yang bilang mau main Tapi gak ada kabar lagi Dia udah pulang Atau belum Kadang sampai susah tidur Kadang sampai susah tidur Nah guys Jumpa Daaah Samu 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 Terima kasih.